Anda masih bersama kami di Primetime Pemirsa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI mengajukan banding ke pengadilan tata usaha negara menyusul ditolaknya gugatan sebagai partai peserta pemilu 2019 di Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu dinilai kurang memerhatikan bukti-bukti yang diajukan. PKPI meneruskan permohonan gugatan sampai ke tingkat PT UN. Pengurus PKPI merasa tidak puas dengan keputusan Bawaslu dan KPU yang tidak meloloskan partainya sebagai peserta pemilu 2019. Bawaslu sebelumnya menilai ada sejumlah kekurangan yang menyebabkan PKPI tidak lolos sebagai peserta pemilu 2019. Beberapa diantaranya adalah persyaratan kepengurusan yang kurang di banyak kabupaten kota. Sebelumnya PKPI juga sudah menjalani proses mediasi namun tidak menemukan hasil. Sidang adjudikasi pun sudah dijalankan namun lagi-lagi sejumlah bukti dan argumen dianggap tidak bisa memperkuat permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bahwa atas dasar ketentuan pasar 32 ayat 3 Selamat menikmati. Selamat menikmati.